Halo sobat semua, semoga hari ini kita diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Seperti biasa kita masih membahas masalah tindak pidana pencurian yang sepertinya tidak ada habis-habisnya. Terekam kamera CCTV toko, terlihat seorang pria yang sedang mencoba perhiasan kalung emas sambil memperhatikan kanan-kiri. Tiba-tiba pria tersebut mencoba kabur sambil membawa kabur perhiasan tersebut, tapi apesnya ternyata pintu toko terkunci. Dengan malunya maling tersebut mengembalikan kalung yang diambilnya kepada pemilik toko. Tetapi pemilik toko segera menelpon polisi dan akhirnya maling lucu ini pun ditangkap. Apes banget nasib maling yang satu ini. Akibat kedapatan warga melakukan pencurian, akhirnya warga mengamankan maling ini. Yang tadinya gue geram sama maling, tetapi ada tingkah kocak warga yang membuat maling sampai ketakutan. Dimana seorang warga yang sedang mengasa goloknya di depan maling untuk menggertak maling sampai tobat. Apes banget maling yang satu ini. Akibat ketagihan judi online pria ini nekat mencuri motor yang terparkir depan warung. Ketika motor berhasil dibobol, maling keburu ke pergok warga dan seketika maling mengeluarkan jurusnya. Aksi begal yang dilakukan dua orang remaja di sebuah toko klontong di daerah Makassar. Salah satu dari begal mengancam emak-emak penjaga toko, namun dibalas dengan lemparan toples ke arah begal, yang akhirnya kabur dengan sendirinya. Apes banget nasib pria gondrong ini. Awalnya preman sok jago ini berbelanja di sebuah toko klontong, mengambil barang sesuka hatinya padahal uangnya tidak cukup. Dengan garangnya dia menggertak pemilik warung karena dia merasa preman di kampung tersebut. Karena tidak menerima perilaku preman tersebut, pemilik warung mengejar preman tersebut dan meminta uang atas barang yang diambil. Karena merasa jago preman tersebut memukul pemilik warung, tapi apesnya ternyata pemilik warung adalah seorang mantan atlet MMA. Akhirnya preman pun bonyok dan minta ampun. PEMBICARA 1 Terlihat dari rekaman CCTV, nampak seorang pria sedang mengisi bahan bakar mobilnya di pom bensin, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang mobil berwarna putih berhenti tepat di samping mobil pria yang sedang mengisi bahan bakar. Beberapa orang tiba-tiba turun dari mobil yang berniat jahat kepada pria ini. Karena curiga dengan sekelompok orang yang turun dari mobil, sontak pria ini pun langsung menyiramkan bensin ke arah perampok tadi. Mirip seperti orang yang menyiram tanaman. Para perampok pun kocar kacir berlari masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas, meninggalkan pria ini sendirian.